Halo, dan seluruh game di Superbad Klasik hari ini berakhir remis, karenanya saya tidak akan menganalisa salah satu dari game turnamen tersebut. Sebagai ganti, saya akan menganalisa sebuah game taktikal dari dunia lama antara juara dunia pertama, Willem Steinitz melawan Kurt Von Berdeleben, yang dimainkan dalam Italian game varian Gio Copiano. Steinitz sebagai putih E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah ke C4. Italian game ditanggapi oleh Von Berdeleben dengan gajah ke C5, Gio Copiano, C3, kuda F6, dan D4. Pertukaran pion, pion makan, gajah B4 skak, dan kuda C3. Lalu D5, pertukaran pion, kuda makan, Steinitz serokade. Kalau kuda makan kuda, pion akan makan kuda, gajah makan, dan menteri B3. Jika gajah makan benteng, gajah makan pion skak, raja F8, dan gajah ke A3 skak, kuda harus menutup skak, diikuti benteng makan gajah. Dengan ancaman selanjutnya, meletakkan benteng di file E mengancam kuda, dan putih pasti menang. Karena itu, gajah E6, gajah G5, gajah mundur, gajah menukar kuda, pertukaran gajah, kuda makan, dan menteri mengambil kuda. Lalu, gajah makan gajah, memaksa kuda makan, dan karena kuda hanya dikawal oleh raja, sebab itu benteng E1, menekan kuda mencegah rokade. F6, menteri E2, mengancam skakmat, menteri D7, benteng C1, C6, dan sebuah langkah klirense D5, memberikan ruang bagi kuda. Pion makan, kuda DM4, lalu raja F7, diikuti kuda E6. Benteng C8, menawarkan pertukaran, tetapi menteri G4, mengancam pion. G6, dimainkan, dan dari titik ini, Wilhelm Stenitz mulai menyerang. Kuda G5, skak, sebuah royal discovery, memaksa raja harus mundur ke E8. Kemudian, benteng makan kuda, skak. Menteri mengambil benteng, dibalas benteng makan, skak, benteng makan, dan menteri juga mengambil benteng, skak. Menteri menutup skak, pertukaran menteri, raja makan, putih unggul perwira. Kalau raja mengambil benteng, benteng skak, raja D8, dan kuda E6 skak, raja E7, kuda ke C5, royal discovery, putih menang. Karenanya, raja menyingkir ke F8, dan kalau benteng makan menteri atau menteri makan menteri, benteng makan benteng, background mate, hitam menang. Wilhelm Stenitz memilih benteng, benteng F7, skak, raja menepi, dan benteng G7, kembali skak. Raja makan benteng, dibalas menteri makan menteri, skak, putih menang. Maka von Berdeleben, kembali menepikan raja ke H8, benteng kembali makan pion. Skak, dan von Berdeleben menyerah, sebab raja G8 akan berhadapan dengan benteng G7, skak, dan setelah raja F8, kuda ke H7, skak, raja E8, dan menteri makan menteri, skak mate.